Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvi Fitriani, mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Baik, miskonsepsi yang saya akan presentasikan ini saya kaji dari artikel yang berjudul Studying Misconceptions in Writing Balance Equation for Desolving Ionic Compounds in Water yang ditulis oleh Bessel M. N. A. dan Michael J. Senger atau bisa diartikan sebagai kesalahpahaman siswa dalam menulis persamaan untuk melarutkan senyawa ionik dalam air. Jadi, miskonsepsi yang terdapat dalam artikel ini jadi peneliti dalam artikel yang saya kaji ini itu memberikan pertanyaan kepada siswa bagaimana siswa akan menulis persamaan reaksi tentang garam, yaitu garam LICL ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, siswa beranggapan bahwa ketika garam yang tadinya berbentuk padat kemudian dimasukkan ke dalam air atau dilarutkan ke dalam air ini akan bereaksi dengan air sehingga yang awalnya berbentuk padat akan menjadi akuas atau akan menjadi larutan gitu. Nah, jadi miskonsepsi yang pertama ini beberapa siswa menulis persamaan yang menunjukkan bahwa garam ionik bereaksi kimia dengan air untuk membentuk asam dan oksida logam atau hidroksida. Jadi, disini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama ini miskonsepsi karena siswa menganggap bahwa LICL ini akan bereaksi kimia dengan H2O. Nah, untuk yang persamaan kedua selain dari LICL yang bereaksi dengan H2O equation balance-nya itu tidak sama antara reaktan dan produk jadi jumlah atom di reaktan dan di produknya itu tidak sama. Nah, konsep yang benar ini jadi ketika garam yang berbentuk padatan kemudian dimasukkan ke dalam air ini molekul air itu bukan bereaksi dengan garam itu melainkan molekul air ini akan menghidrasi yaitu memposisikan atom oksigen sebagai bagian negatif dalam molekul air yang akan menuju ke kation dan juga atom hidrogen sebagai bagian positif dalam molekul air yang akan menuju ke anion. Nah, ketika suatu senyawa ionik ini larut dalam air akan berubah dari keadaan padat menjadi keadaan berair. Nah, senyawa ionik yang larut dalam air ini adalah elektrolit kuat di mana masing-masing ion berdisosiasi dan bergerak secara independen di seluruh larutan. Jadi, seperti yang kita ketahui senyawa ionik ini kan LICL ini kan terbentuk dari ikatan ionik jadi ketika LICL ini dimasukkan ke dalam air maka akan terjadi disosiasi. Nah, ketika terjadi disosiasi itu bukan karena reaksinya dengan air melainkan ion-ion yang sudah terbentuk ini akan dihidrasi oleh air. Jadi, persamaan reaksi yang benar ini adalah LICL dalam bentuk solid ini akan terdisosiasi menjadi Li plus dan CL min dalam bentuk akuos. Kemudian, untuk miskonsepsi yang kedua siswa beranggapan bahwa ion poliatomik terdisosiasi menjadi komponen yang lebih kecil bila dilarutkan dalam air. Seperti salah satu contoh poliatomik, ion poliatomik itu seperti SO42- gitu. Nah, siswa beranggapan bahwa SO42- itu akan terdisosiasi lagi akan menjadi komponen yang lebih kecil lagi seperti itu. Sedangkan, konsep yang benar ini ion poliatomik disatukan oleh ikatan kovalen yang kuat. Jadi, ikatan kovalen ini kan pemakaian bersama elektron. Jadi, ikatannya ini sangat kuat. Nah, ion-ion ini cenderung stabil dalam air dan tidak berdisosiasi. Tetapi, tetap butuh baik dalam keadaan senyawa tersebut dilarutkan di dalam air. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaiki konsep siswa? Itu bisa digunakan video animasi, latihan persamaan reaksi, dan memberikan analogi pembelajaran. Nah, untuk latihan persamaan reaksi ini memang harus dilakukan karena peneliti dalam artikel yang saya kaji ini juga mengatakan bahwa belum menemukan sebenarnya apa yang membuat siswa itu salah dalam membuat persamaan reaksi. Hanya diperkirakan bahwa kesalahan itu terjadi akibat kurang mendalamnya pemahaman siswa tentang bagaimana cara membuat persamaan reaksi maupun memang siswa yang telah lupa akan bagaimana menyetarakan reaksi seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!